Ya akhir-akhir ini ketagangan di Laut China Selatan membuat berbagai negara termasuk Indonesia khawatir pasalnya klaim China atas Laut China Selatan semakin memperpanas eskalasi di kawasan. Sebenarnya Laut China Selatan bukanlah sekedar perairan biasa tetapi ternyata ada segudang harta karun di sana. Kita simak bersama dalam harta karun migas di Laut China Selatan. Pertama kita lihat dulu secara geografis Laut China Selatan ini tidak hanya berbatasan dengan negara seperti China dan Taiwan tetapi juga ada negara-negara ASEAN termasuk kita Indonesia. Laut China Selatan adalah salah satu pintu gerbang komersial yang krusial bagi sebagian besar industri logistik dunia sehingga kawasan ini menjadi subwilayah ekonomi strategis di kawasan Indo-Pasifik. Dilansir oleh CFR Global Conflict Tracker pada tahun 2016 ada total nilai perdagangan sebesar 3,37 triliun dolar yang melintas di sana dan bahkan di tahun 2017 perdagangan gas alam cair global yang transit lewat Laut China Selatan merupakan 40% dari total konsumsi dunia. Selain itu ada kekayaan alam yang melimpa di sana. Jadi LCS memiliki cadangan minyak dan gas dengan perkiraan 11 miliar barrel minyak yang belum dimanfaatkan dan 190 triliun kaki kubik cadangan gas. Nah tentunya nilai kekayaan alam khususnya migas menjadikan wilayah LCS potensi ekonomi yang sangat besar dan itulah faktor yang memperpanas sengketa maritim dan teritorial antar negara. Dan kita juga akan lihat di slide berikutnya seperti apa. Jadi wilayah Laut China Selatan meliputi banyak kepulauan. Ada kepulauan Spratly, kemudian Paracel, Prates, kemudian ada Scarborough, dan juga ada Natuna. Nah menariknya di sini adalah Spratly yang kerap memicu persaingan. Jadi di kepulauan Spratly ada potensi kekayaan alam yang besar sekali nyaris seluas hampir dua kalinya Pulau Jawa. Nah di bawah permukaan laut, kepulauan Spratly memiliki banyak kandungan gas dan minyak bumi yang juga strategis untuk pos-pos pertahanan militer. Kita akan lihat negara mana saja yang mengklaim kepulauan Spratly. Di sini ada China yang sudah klaim full seluruh wilayah dan menguasai tujuh pulau. Kemudian juga ada Taiwan dan Vietnam yang juga sudah mengklaim penuh seluruh wilayah Spratly dengan masing-masing pulau yang dikuasai. Untuk Taiwan ada satu pulau, kemudian di sini ada Vietnam yaitu 29 pulau yang dikuasai. Dan sedangkan untuk negara yang klaim sebagian wilayah kita lihat ada Malaysia klaim 12 pulau dengan 5 pulau yang dikuasai. Kemudian ada Filipina yang mengklaim 27 pulau dengan 8 pulau yang dikuasai. Dan terakhir ada Brunei Darussalam yang mengklaim 3 pulau namun tidak menguasai pulau tertentu. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia di sini berbeda posisinya karena Indonesia hanya mengklaim sebagian wilayah kepulauan Spratly ke zona ekonomi eksklusif 200 mil. Sehingga Indonesia berhak jika ada eksploitasi ekonomi yang terjadi di kawasan ini. Tidak hanya kepulauan Spratly, China kini sepertinya memang semakin berani dan bahkan mengklaim 80% dari kawasan LCS. Jadi tidak berhenti di sini saja. Ternyata China juga berani menekan negara-negara yang ikut mengklaim beberapa wilayah LCS. Kita akan lihat seperti apa di slide screen. Dan pertama juga ada Vietnam. China mendesak Vietnam menghentikan ekspedisi pengobaran migas. Jadi Vietnam memiliki perusahaan patungan dengan Rusia. Yang bernama Rosneft Vietnam. Dan juga sekaligus melalui perusahaan berbasis London bernama Noble Corp. Mereka mempunyai proyek migas di sana. Nah proyek ini sudah dilakukan sejak tahun 2018 di Lando. Sayangnya Lando masuk ke lokasi claim 9 dash line-nya China. Jadi konsep 9 dash line-nya China adalah China yang sepihak menguasai 80% dari LCS tadi. Nah tentunya atas tekanan China, Vietnam melalui Noble Corp harus membatalkan kontrak rig eksplorasi. Lalu pemerintah Vietnam juga meminta BUMMigasnya yaitu Petro Vietnam untuk membatalkan kontrak lainnya. Dan karena itu ada harga mahal yang harus dibayar oleh pemerintah Vietnam. Jadi pemerintah Vietnam terpaksa harus membayar total kompensasi sebesar 1 miliar dolar kepada dua perusahaan minyak internasional yaitu Repsol dari Spanyol dan kemudian ada Mubadala dari Uni Emirat Arab. Nah kenapa? Karena mereka adalah investor Vietnam dalam proses eksplorasi dan pengembangan proyek. Nah selain itu bukan cuma Vietnam saja, China juga menekan negeri tetangga kita seperti Malaysia dan Filipina. Jadi di awal tahun ini kapal minyak Malaysia dibuntuti oleh kapal pengawas China di wilayah pengeboran minyak Petronas. Sementara Filipina melaporkan ada penenggelaman kapal nelayannya di area klaim China. Akibat klaim sepihak China hubungan negeri tirai bambu dengan hampir seluruh negara ASEAN sekarang ini semakin memburuk. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Ada proyek apa saja? Kita akan lanjutkan di slide berikutnya. Wilayah Indonesia yang terdekat dengan kawasan Laut China Selatan adalah Natuna, Kepulauan Riau. Natuna memiliki kekayaan sumber daya alam khususnya Migas. Dari data SKK Migas total produksi minyak dari blok-blok di Natuna ini mencapai 25.447 perlel. Sementara produksi gas buminya yaitu sebesar 489,21 juta standar kaki kubik per hari. Nah di bawah koordinasi SKK Migas ada sejumlah blok Migas yang dieksplorasi oleh K3S. Antara lain ada blok East Natuna dan kemudian ada South Natuna C Blok B. Nah pertama di blok East Natuna kontraktor awalnya ada Pertamina dan Exxon Mobil dengan masing-masing sahamnya ini 45 persen sementara 10 persennya lainnya ini dimiliki oleh PTTEP Thailand. Nah sejak 2017 Exxon Mobil dan PTTEP sudah mundur karena persoalan bagi hasil. Sehingga kini kontraktor yang tersisa hanya ada Pertamina bersama dengan Petro China yang melakukan studi pengembangan potensi di blok itu. Nah blok East Natuna memiliki potensi cadangan gas hingga 226 triliun kaki kubik. Namun kandungan karbon di blok ini dinilai cukup tinggi hingga 70 persen. Sehingga jika sudah masuk masa produksi cadangan ini diperkirakan bisa menyusut hingga 46 triliun kaki kubik. Nah selanjutnya ada South Natuna C Blok B disini. Ada Medco Energy melalui PT Medco INP Natuna memiliki kontrak disini hingga tahun 2028. Jadi per Desember 2019 produksi Medco di blok ini untuk minyak dan kondesat ini bisa mencapai 529 juta stong tank barrel. Sementara ada 2.471 miliar standar kaki kubik untuk gasnya. Nah sementara hingga saat ini terkait kondisi di Laut China Selatan pihak SKK Migas mengaku situasinya masih aman terkendali. Artinya belum ada isu yang mengganggu kegiatan hulu migas Indonesia di sana. Nah mengapa industri hulu migas ini sangat penting dan sepertinya jadi diperebutkan? Karena industri ini adalah salah satu penopang penting bagi pembangunan suatu negara yang nantinya bisa memberi multiplier effect kepada industri lain. Jadi meskipun Indonesia belum bersinggungan langsung dengan ketegangan di Laut China Selatan, tentunya kita akan nantikan ya bagaimana langkah damai yang akan ditempu oleh beberapa negara untuk mengamankan Laut China Selatan. Terima kasih telah menonton!